Semarang pasca musibah gelombang ombak tinggi, jika rob setiap malam air laut masuk ke pemukiman warga dengan ketinggian sekitar 50 cm. Melihat kondisi tersebut, Politeknik Bumi Akpelni Kota Semarang melakukan gerakan sosial ke kampung Tambak, Klorok. Direktur Politeknik Bumi Akpelni Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto mengatakan kampusnya memiliki kewajiban berkontribusi terhadap masyarakat pesisir laut karena bergerak dalam dunia kemaritiman. Ia menjelaskan kontribusi yang diberikan terhadap kampung Tambak, Klorok, selain bantuan 250 paket sembako dan layanan cek kesehatan, juga pelatihan terkait keamanan berlayar selama cuaca ekstrim. Sehingga kita punya beban moral, punya tanggung jawab moral kepada warga di tempat ini ketika beberapa waktu yang lalu ada bencana dan ini juga masih masa pandemi masih berjalan terus. Sehingga pengabdian pada masyarakat kita arahkan ke Tambak, Klorok ini. Pengabdian pada masyarakat harus juga linier atau sesuai dengan bidang ilmu para dosen. Sehingga kalau para dosen ini kita akan jadi maritim ya, sehingga paling tepat ya kami menuju ke masyarakat kampung nelayan di tempat ini. Sementara itu perwakilan nelayan Tambak, Klorok, Selamat Ari Nugroho mengapresiasi upaya Politeknik Bumi Adpelni membantu masyarakat pesisir. Menurutnya cuaca ekstrim pada Desember 2020 hingga Februari 2021 mengakibatkan nelayan kesulitan berlayar dan bahkan sekira 200 perahu rusak.